Pemerintah Pusat memutuskan pemerintah daerah dapat membuka sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19 di semester genap per Januari 2021 dengan meningkatkan aturan kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19. Sekolah Tatap Muka pada 2021 mendatang diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB Empat Menteri Terbaru, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Terkait hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mendukung langkah pemerintah terhadap pemberlakuan kembali sekolah tatap muka. Namun KPAI meminta pemerintah daerah sebagai penanggung jawab memiliki peran penting untuk berkoordinasi secara penuh satuan kerja perangkat daerah yang terkait, karena sekolah menjadi prioritas utama. Selain itu, KPAI juga meminta agar kerjasama orang tua dengan guru sekolah dipentingkan dalam penerapan sistem shifting atau bergantian dalam masuk sekolah nantinya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kesiapan sekolah itu harus menjadi prioritas yang utama. Kalau memang sekolah belum siap, ya jangan dipaksakan untuk masuk. Meskipun kita tahu banyak orang tua yang juga berharap anaknya segera masuk sekolah. Selain itu, KPAI juga mendorong agar vaksin tidak hanya diprioritaskan terhadap guru, akan tetapi terhadap siswa dengan menerapkan sistem emergensi untuk melindungi anak-anak saat melakukan sekolah tatap muka yang diwacanakan pada Januari 2021 mendatang.